Buruan adalah tangkapan dari jenis binatang darat yang liar atau binatang air yang hidup di perairan yang mengalir kemudian melanjut ke hukum berburu ketentuan atas binatang-binatang tersebut adalah bahawa mereka boleh diburu dan ditangkap oleh orang yang tidak sedang berikhram baik dalam keadaan haji maupun umrah hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 2 Bila kalian telah menyelesaikan ibadah haji atau melepaskan ikhram maka bolehlah kalian berburu namun demikian berburu dipandang makruh jika dilakukan hanya untuk bermain-main atau berfoya-foya saja jadi hanya karena hobi tetapi kalau dia berburu untuk memang dia konsumsi dagingnya maka itu boleh dan sebagian salah memang memiliki hobi untuk berburu diantara Imam Syafiq rahimahullah yang beliau mengatakan aku minum zam-zam sambil meminta tiga hal meminta agar yang pertama sekali panahanku tidak meleset karena beliau suka sekali berburu dan memakan hasil buruannya sendiri sebagian ulama mengatakan Imam Syafiq rahimahullah melakukan berburu karena ingin menjalankan perintah Allah karena Allah memerintahkan atau membolehkan kita berburu maka untuk menerapkan dalam kehidupan beliau agar tidak ada syariat yang tidak dilakukan maka beliau menerapkan latihan berburu ini kemudian aku juga minum zam-zam dan kata beliau aku minum zam-zam meminta tiga hal dan semuanya dikabulkan Allah yang dua dikabulkan yang satu tentu kuasa Allah subhanahu beliau mengatakan aku minta agar panahanku tidak pernah meleset dan Allah kabulkan itu setelah minum zam-zam panahanku tidak pernah meleset yang kedua aku meminta agar menjadi ulama-nya muslimin dan tidak ada yang tidak kenal Imam Syafiq rahimahullah yang ketiga yang saya bilang ini itu puasa Allah subhanahu dan tentu secara lahir akan diberikan yang beliau mengatakan aku minum zam-zam akan dimasukkan ke dalam surga jadi ini memang bagian daripada hal yang dianjurkan di dalam agama hanya saja yang tidak boleh masalah orang berburu lagi berihram itu juga disebutkan dalam surah Al-An'am saya beriman jangan kalian berburu sementara kalian sedang berihram kalau di zaman sekarang kita tentu sudah tidak melakukan itu ya tetapi zaman dulu memang orang kalau pergi haji dan umrah mereka menunggangi kuda, unta, habis bekal makanan mereka berburu di padang pasir dan itu kalau orang lagi ihram tidak boleh dan subhanallah awal diturunkan larangan ini itu Allah menguji para sahabat pada saat mereka lagi pakai baju ihram hewan-hewan yang biasa mereka buru di padang pasir dengan susah payah harus dengan kecepatan tinggi kuda harus dengan keterampilan memanah dan menombak itu datang di dekat-dekat mereka sampai bisa mereka pegang dengan tangannya rusak, kelinci, kambing hutan datang sebagai cobaan dari Allah SWT di uji tetapi para sahabat berhasil dengan ujian tersebut beda dengan badi Israel yang dilarang mancing hari Sabtu mereka malah mancing itu juga dijelaskan dalam Al-Quran tapi ulama tentu membahas teman-teman sekalian kalau seandainya seseorang itu makan dia berikhram tapi yang jual itu hasil hewan buruan boleh karena bukan dia yang berburu yang dilarang adalah dia berikhram sambil berburu ya, itu yang tidak dibolehkan kemudian setelahnya ada macam-macam buruan itu berarti di poin C ya ya binatang buruan terdiri dari dua macam yaitu yang pertama buruan binatang air yaitu semua binatang yang hidup di dalam air seperti ikan dan lain-lain dari jenis binatang air hukumnya halal bagi orang yang berikhram dan orang yang tidak berikhram dan tidak ada yang makruh kecuali dalam tanda kutip manusia ikan atau insan al-mak ini ada putnot maksudnya adalah ikan duyung Allahu'alam ya kita tidak tahu ini ada atau tidak hukumnya halal bagi orang yang berikhram dan orang yang tidak berikhram dan tidak ada yang makruh kecuali manusia ikan atau tanda kutip babi laut khinzir mak karena kesamaan namanya disebut dalam kurung manusia dan itu haram dimakan dan babi pun demikian jadi menurut Syekh Abu Bakar rahimahullah kalaupun ada ikan yang mirip dengan manusia maka tidak boleh dimakan karena kesamaan wujudnya dengan atau minimal namanya dengan manusia itu juga kalau dinamakan babi laut saya tidak tahu ini saya tahu ada anjing laut ada juga ya Alhamdulillah kita tidak pernah tahu babi baik kemudian yang kedua buruan binatang darat ya itu jenis-jenis binatang yang bermacam-macam dengan ketentuan bahwa binatang buruan yang halal adalah yang telah dihalalkan syariat sedangkan yang dilarang maka hukumnya pun haram nah ini sudah kita jelaskan tadi kalau binatang darat ya seperti harimau, singa yang bertaring dasarnya walaupun kita bisa buruh dia berburu, bisa ditembak, bisa dipanat tetap saja haram karena dasarnya hukumnya haram baik selanjutnya poin nomor D atau poin D-nya masalah menyembeli binatang buruan menyembeli binatang buruan yang hidup di dalam air cukup dengan membuatnya mati saja yang tidak menghalangi untuk dimakan berdasarkan sabda Nabi SAW telah dihalalkan bagi kami dua macam bangkai iaitu ikan dan juga belalang ada sini riwayat bayi haki jadi satu halaman dua lima empat dan al-hakim juga menyebutkan dalam kitab Musadrak dengan sana suhli sedangkan binatang buruan yang hidup di darat jika diketahui masih hidup wajib disembeli sebagaimana telah ditentukan dan tidak boleh dimakan tanpa disembeli berdasarkan sabda Nabi SAW binatang yang kamu buru dengan mempergunakan anjingmu yang tidak terlatih dan kamu dapat menyembelihnya maka makanlah dagingnya hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 5478 dan Imam Muslim 1930 berarti disini kita sebutkan bahwasannya hewan yang ada di air maka harus dimatikan dulu ya apakah itu berarti tidak perlu sembelih mungkin biasanya mengetuk ikan sehingga dia mati ya saya pernah lihat seperti itu mungkin itu adalah cara untuk mematikannya sehingga setelah itu baru boleh dikonsumsi tapi tidak boleh dalam kondisi hidup langsung dimasukkan ke penggorengan misalnya ya ya mungkin bisa saja sama juga tadi dengan kita bahas masalah sembelian saya pernah dapatkan informasi di beberapa negara di Eropa itu memang mereka sama sekali tidak nyembeli ayam itu dimasukkan di mesin ayamnya berdiri keluar sudah terpacking ya semua dengan menggunakan mesin ya kemungkinan besar bagian kepala itu mungkin dicabut ya sehingga sudah tercabut semua bunuhnya sudah dipotong-potong bagian tubuhnya keluarnya sudah terpacking disana maka ini sama sekali tidak melalui sembelihan gitu kan ini walaupun ahli kitab tidak boleh di ahli kitab pun kalau melalui proses sembelihan baru boleh allah 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 Terima kasih.